Intro Kita kembali lagi di Tonight Show Aduh Itu anak kampung sini Anak belakang Akamsi, Akamsi Kita ngobrol lagi sama Glenn ya Eh, tapi sebelum ngobrol Ini ada Hesti yang akan memberitahukan info Mengenai tempat-tempat indah Di Indonesia bagian timur Banyak ya Glenn Silahkan Hesti, ada apa aja nih Oke, ini tempat-tempat indah Yang ada di Indonesia Timur Yang pertama adalah Gunung Kalimutu Nah, Gunung Kalimutu ini adalah Gunung berapi yang terletak Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia Di puncak gunung terdapat Tiga buah danau yang dikenal dengan Danau Tiga Warna Dan warna tersebut sering berubah Seiring dengan berjalannya waktu Oke, ini dia Belum pernah Timur Ih, keren banget Informasi berikutnya adalah Wisata Budaya Tanah Toraja Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan Indonesia Keunikan dan kekasan budaya Toraja ini menjadi magnet untuk para wisatawan Yang maupun di dalam ataupun dari luar negeri Yang terkenal adalah Tongkonan atau Palawa Yaitu rumah adat yang atapnya seperti perahu Lalu ada juga Londa Londa adalah batuan curam yang terdapat gua sebagai makam suku Toraja Gua itu punya bahan yang membuat mayat itu awet Berikutnya adalah Pulau Komodo Pulau Komodo itu terletak di Nusa Tenggara Timur Indonesia Selain terdapat reptil dari zaman purba yaitu Komodo Yang juga menjadi salah satu keajaiban dunia Kita juga dapat menikmati keindahan pantai dan bawah laut di Pulau Komodo Ini merupakan salah satu tempat yang dicintai para diver Ini sangat luar biasa Berikutnya adalah Kepulauan Raja Ampat Ini merupakan rangkaian 4 pulau berdekatan yang terletak di Pulau Papua Wilayah pulau-pulau di Raja Ampat ini sangatlah luas Ada sekitar 75% spesies laut di Raja Ampat 540 jenis karang, 1511 spesies ikan Serta 700 jenis moluska Ini merupakan salah satu surga bagi penyelam Jadi dia beberapa informasi Mungkin ada yang bisa ditambahkan Mungkin bisa Mungkin kalian punya tempat yang selain tadi diinfokan oleh STI Ada lagi gak kalian tempat yang harus datangin kalau di Indonesia bagian timur? Mesti ada di Maluku Tengah tempatnya namanya Pulau Ora Pulau Ora? Itu men Menurut gue itu salah satu surga yang tersembunyi di timur Indonesia Apa? Emang itu ada apa? Ya itu pulau kecil tapi dia hanya ada cottage yang gak ada listrik kayak sana Jadi dia pulau private island gitu Dan pulaunya bagus banget terumbu karangnya terumbu karang hidup semua itu Jadi lu buat diving gue sampai disitu Aduh kayaknya gak mau pulang Untuk mencapai ke Pulau Ora itu gimana? Sampai di Ambon, dari Ambon itu harus naik ke Pelabuhan Tulehu Tulehu dia nyeberang lagi ke Pulau Seram Tempatnya Bung disana, dari situ naik mobil sekitar 2 jam sampai ke Ora Itu buat honeymoon enak banget ya? Wow, Pulau Ora ya? Ya udah saya langsung kesana ya Nanti tunggu saya beberapa menit lagi Oh iya, kosong balik-balik lagi ya Mbak Tapi takutnya Ora Ono Tadi saya cek dulu deh Oke, bentar ya Bentar ya Terima kasih buat informasinya Selanjutnya ya, kalau tadi udah ngomong-ngomong soal indahnya Indonesia bagian timur Oh, ada kata yang mau disampaikan, kata lagi buat sebuah proyek nih yang penting Di sana Ya, rencana kan tahun depan nih, masih tahun depan sih Menurutnya 2015? 2015, ini kan 20 tahun gue berkarya gitu Jadi gue pengen bikin konsep besar 20 tahun berkarya gue di Ambon Jadi gue pengen ajak orang-orang yang terlibat sana Oke, di tanah kelahiran ya Bersenang-senang di sana lah Karena Ambon itu sudah dicanangkan sebagai City of Music Jadi kalau nyampe sana itu ngeliat kayak tulisan di Amerika kan ada Hollywood Ini tulisannya City of Music Udah ada tulisannya sana? Wih, keren Keren Itu yang tahun 2015 20 tahun berkarya Tahun ini konser kapan? September September Undang-undang ya Amin mbak pastinya Kecualan lu berdua pasti disensor mulu sih kalau gue nanya Enggak, enggak, enggak Tergantung 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 occasion ya Tergantung request Karena kita akan undang, tamu kita juga Ini terlibat juga proyek dia berperan Dia adalah aktor ya Yang juga memerankan seseorang dari Indonesia bagian timur Dan kemarin dia baru pulang dari sana untuk produksi selama kurang lebih berapa bulan ya? Tiga bulan ya? Iya, tiga bulan Dua bulan, tiga bulan Langsung aja Ini dia Ciko Jericho Tiga bulan ya? Cikoklah dengan ku Bapak i Dua bulan ya? Tiga bulan ya? Tiga bulan ya? Silahkan silahkan Gak apa-apa santai 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 ya? Eh, eh di atas se bath Bang sini bang sini bang Chico Jericho ini penampilannya sedikit berubah demi film ini ya Dulu kan kinclong bersih gitu ya Kinclong bohlam dong Sempet abis itu dia berewokan Yang di trailer gue liat berewokan hitam banget Rambut gonrong Pokoknya enak sinetron banget lah dulu Benar, benar Buka kumis semua ya Buka kumis Bulu semua, bulu ya Itu memang khusus untuk merubah penampilan untuk film ini Emang sengaja Soalnya kan waktu syuting di, apa syuting sinetron itu kan sebilal macem harus rapih rambut yang panjang dikit Terus di, ya kan harus dirapihin Kumis juga gak boleh numbuh Terus begitu gue dapet izin Ya udah, langsung gue balas dendam Menghitamkan kulit, katanya gimana proses menghitam kulit, kulitnya sampe gimana tuh? Sampai ke genteng-genteng Beneran? Penlayangan Tapi Chico, itu prosesnya berapa lama sampe akhirnya bisa mendapat sesosok yang lo mau Eh, peran yang lo mau Demi karakter itu Gue Sekitar 4 bulanan 4 bulan? 4 bulan mau ngitamin doang 4 bulan ya? Enggak Kita buset baru berjemur sehari aja Langsung geseng, angus 4 bulan? Ya itu segala macem, putih Karakter dialek Dialek, terus kesana ke Tulehunya langsung Itu belum produksi syutingnya ya? Belum Dengerin, dialek kesana Terus tinggal di Tulehu, di rumahnya Sunny langsung Berinteraksi disana Sempet mojek juga disana Tapi lo ada iklan kan, katanya sempet ada kontrak sama iklan Sementara lo harus merubah penampilan lo Pas balik kesini Tidak sesuai dengan karakter untuk iklannya Kelayan kaget Iya sempet, iya sempet tuh Jadi pertama kali waktu fotobot packagingnya Hmm Fotobot packaging sama rambut gue masih pendek Hmm Lagi awal-awal proses buat cahaya dari timur nih Tapi ini udah ada sih Terus Hmm Pas mau syuting TVC-nya Gue balik lagi dia kaget Storyboard semua udah jadi Makanya pas gue dateng rambut udah panjang Udah Jenggotan Jenggotan, kumisan segala macem Terus akhirnya syutingnya tetep lanjut gak? Akhirnya mereka ngerubah storyboard TVC beda, packaging beda Tapi karakter kan bukan cuman penampilan doang ya kan Dialek untuk bisa ngomong bahasa Maluku juga belajar ya? Belajar Jadi pertama kali di Jakarta tuh Belajar ketemu kakak Glenn segala macem Temen-temen juga kebetulan orang Ambon Tapi begitu sampe di Maluku, di Ambon Gak taunya kan jadi orang Tulehu kan Dialek Maluku, rimnya Tulehu Nah lu Beda tuh bener Beda, beda banget Beda, beda banget Supamana, Pausi Belum beda Dia punya bahasa, ada bahasa tanahnya lah, bahasa aslinya Itu yang beda Amal-Maluku kota, Ambon Melayunya gitu ya, beda Kunciko Yoi Bita juga mau tanya satu pertanyaan Nah Yoi Beda banget, kakak Sini ya kak, butah dari Ambon ya Beda mau tanya, waktu Dome syuting di Ambon tuh Berarti Kebiasaan-kebiasaan Seperti di Ambon itu Sekarang terbawa sih yang di Jakarta Terbawa? Begitu Beda pulang ke Jakarta Disambut yang temen-temen Beda, yang Ambon semua Jadi, sih bisa pikir dari Ambon Once you go black, you never go back Yee Yeaaah Tuh ya Wow aksennya oke ya Kental betul Kental ya Ini berapa lama bisa belajar dialih? Kumur-kumur shopee, mandi dengan shopee Enak ya, mandi sama shopee Ma lele sudah Terus si Ariel gak marah? Gak ada, bukan shopee muler Ya kira nyomong kesono Nanti kita bilang gitu nanti Nanti aku Nanti aku ngomong Nanti aku ngomong Ini Indonesia Timur apa Jawa Timur?